Hei yo, selamat datang kembali, selakhir lagi di game Minecraft Oke cuy, sesuai dengan judul, video kali ini gue bakal ngasih tau kalian 3 shader yang cocok untuk device kentang cuy Sama kayak gue Walaupun untuk device kentang, tapi shadernya keren-keren cuy Langsung aja kita cek 3 shadernya cuy, oke? Mantap Untuk shader yang pertama itu adalah sildur cuy Tapi ini versi mediumnya cuy, lihat Kita lihat dari airnya Oh my god Keren banget ya, merefleksikan cahaya-cahaya yang ada di atasnya cuy Ini matahari dan ada disini cuy mataharinya Wow, mantap Oke, selain itu kita lihat disini ada daun-daun atau vines Oh my god Gerak-gerak juga ya vinesnya cuy Mantap juga ini Oke, selain air, kita lihat pencahayaan mungkin ya Oke, nggak terlalu orange Dan menurut gue ini keren banget loh Sumpah Gila, daun-daun bergoyang Anjay mabar Keren-keren-keren, lihat Ini ada cahayanya dari sini Jadi nggak terlalu itu ya, nggak terlalu terang gitu Nggak terlalu orange gitu Biasanya kan kalau shader-sadar yang kurang bagus itu terlalu Terlalu, terlalu orange gitu kan Kita lihat di atas Oh my god, oh ini ada bayangan kita cuy Oke, bayangannya nggak terlalu tebal Tapi step jalan, oke Nggak mengikuti Takut ada bug atau apa kan Oke, mantap Wih, mataharinya juga lihat Real banget, aduh, ursil, ursil, ursil Real banget anjir, lihat bulat seperti ini Dan masuk ke sini cuy Oke, mantap Kayaknya ini, gue lihat dari atas Oh, lihat, lihat Eh, kalau di zoom nggak kelihatan ya Ini, lihat Ini kan ada menara Langsung kayak kaca loh Teref, 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 terefleksikan anjir lihat oh my god mantap-mantap ini perlu device kentang anjay kita lihat ke mana lagi ke daun-daun kali ya ke pohon-pohon kita turun langsung aja di sini deh kita coba MLG Oh mantap gila jagonya oke selain air dan juga vines tadi mana vines di sana tadi ya tuh yang goyang-goyang anjay kita kita lihat apalagi ya punya di terang-terang cuy pun siang ini cuy Oke ini jadi berat banyak hewan-hewan gini kita bunuh-bunuhin kita bunuh-bunuhin kan gua masuk ke seder kenapa bunuh-bunuhin kambing aja Oke kita lihat skeletonnya Oh ya ini kan tekst bukan tekstur tapi seder sih kita lihat ini kaca yang berwarna Oh my god kaca berwarna juga merefleksikan dong nih gila ini keren seder-nya ini refleksi si cahayanya loh kita lihat ada mataharinya kita lihat apakah ada matahari dia dari atasnya sini enggak ada ya kalau ada refleksi mataharinya keren loh ada-ada tadi ada di sebelah sini cuy Oke ini dia kalau kaca berwarna cuy jadi beda ya warnanya tuh yang sebelah sini sama sini cuy oke mantap mantap Oke kalau pohon-pohon ini Oh sama ikut gerak cuy lihat Oh my god mantap bayangannya ikut gerak kalau mataharinya gerak lihat Oke mantap Oke kita lihat lavanya nggak terlalu oren lah ya tapi cukup menerangi samping-samping gitu oke mataharinya sudah mulai sore gitar kita lihat malam hari kali ya oke mantap ke terlalu gelap terlalu terang Oke ini udah mulai sore dan cahaya materinya udah mulai orang-orang segitu ya dan masih ada apa sih namanya ini ya pokoknya jadi ada cahaya selamat harinya gitu cuy tulet jadi kayak silau silau gitu cuy gue lupa namanya apa anjay Oke untuk seder ini kalau malam hari itu enggak terlalu gelap ya untuk di perdesaan atau karena ini terlalu banyak torch atau deh tapi ini enggak terlalu terang terlalu gelap jadi enggak terlalu silau gitu lah cuy terus enggak terlalu orang juga pas lah segini meh menurut gua sih pas sih kita coba di hutan kan kalian gelap banget ya kalau di hutan Oke kalau di survival tanpa penerangan di hutan itu masih terang cuy masih dapat cahaya cuy dari cahaya bulan ini cuy lihat tuh lihat masih ada bayangan kita juga dari si bulan ini cuy Oke lah ya jadi kalau survival tanpa torch gitu masih bisa kelihatan cuy kan biasanya ada seder yang gelap banget gitu kan Oke mantap Oke mari kita lihat nethernya cuy Oke oke gua udah di nether dan enggak terlalu gelap lah ya Coba kita lihat yang tanpa torch cuy Oke disini enggak ada torch dan enggak terlalu gelap berarti oke lah ya buat survival pakai seder ini cuy wait apinya gerak cuy Oh my god mantap mantap widi keren 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 matiin oke cuy itu dia Sildur seder yang medium langsung aja kita lanjut ke seder selanjutnya cuy seder selanjutnya itu adalah Zeus Renewet cuy menurut gua seder itu beda banget tunis sama seder sebelumnya cuy karena bisa kalian lihat lebih ke putih abu-abu gitu ya lebih untuk cinematic-cinematic gitu cuy dia kayak lebih serius itulah Oke langsung aja kita lihat kebawah apa aja yang ada di seder ini cuy oke untuk awannya dan mataharinya silau banget aja gue tau ini karena device gue yang kentang atau emang error ini sedernya aja oke awannya ini terang banget dan mataharinya terang banget cuy oke mari kita lihat airnya kalau seder sebelumnya itu ada refleksi air pas ini juga ada cuy nah itu dia cuy ada refleksi matahari di airnya cuy sumpah ini tunnya kayak cinematic gitu loh kayak lebih serius anjay oke ada refleksi dari matahari cuy Oh ya bentar kita lihat ada refleksi dari gedung nggak oke Oke seder ini juga ada cuy refleksi dari menara ini tapi jadi lebih gelap gitu ya airnya ya kalau tadi kan lebih jernih eh ini juga jernih sih tapi lebih gelap gitulah Oke kita lihat torch di bawah Oh kayaknya ini untuk penerangannya lebih lebih apa lebih silau ya soalnya ini kayak lebih terang banget gitu loh kita lihat oh ya kita tadi ngeliat fansnya ini fansnya gerak-gerak juga Oh ini juga gerak-gerak cuy emang rata-rata gerak-gerak kali ya seder itu oke kita lihat di pepohonan sama ini juga gerak-gerak Oke setelah itu kita lihat bayangannya oke bayangannya seperti cuy dan terlalu tebal juga ya lihat ini bayangan si tangganya Oke mantap-mantap Oh ya bener cuy lebih gelap lihat airnya itu lebih gelap cuy oke setelah bayangan kita lihat apa lagi cuy oke di sini di depan gue itu ada gedung yang warna putih-putih gini dan menurut gue tuh jadi kayak mantul gitu loh cahayanya jadi kayak silau banget kalau ada gedung-gedung yang putih gini blok-blok putih gini jadi kayak silau cuy Halo Pak Bagaimana dengan shader ini Pak menurut Anda bagus Oke mantap kenapa di pinggir-pinggir villager itu kayak ada bayangan hitam gitu loh terus ada bayangan hitamnya atau sih kenapa ya Oke ya menurut gue ini lebih realistis dari saudara sebelumnya tapi untuk pencahaya itu terlalu silau cuy tuh ini ini lebih jadi lebih realistis jalannya itu kayaknya dia di siang hari dan ini bayangnya cuy pasti ikut gerak ya kalau matahari gerak sayangnya mataharinya slow banget anjir kalau lihat keren keren let bayangannya itu nggak langsung kotak gitu loh jadi mengikuti si daun-daunnya cuy kalau daun-daunnya ini bolong sini ikut bolong cahayanya maksudnya bayangan cuy wadaw keren Oke ini ini dia udah mulai sore Oh my god ternyata mataharinya berbentuk persegi terbaliknya terbalik ya persegi tapi ya ginilah pokoknya kayak layang-layang layang eh beda lagi kalau layang-layang ya persegi lah ya jadi mataharinya itu berbentuk kayak gini kalau sedar sebelumnya itu berbentuk bulat ya kalau nggak salah tadi Oke ini dia sunsetnya dan sana bulannya mulai muncul Oke dan kemari kita lihat cahayanya kalau lagi malam cuy Oke sudah mulai malam Oke Mari kita lihat pencahaya ketika malam cuy nah ini dia Oke not bad lah ya kalau malam jadi kayak terang-terang gimana gitu aja ya oke jadi seperti itu nggak terlalu luas seperti cahayanya dan bukan orang sih ya kalau ini kalau sedar sebelumnya itu jadi orang ini jadi cahaya itu putih banget cuy tuh yang ini juga jadi putih banget cuy Oke ini dia kalau di village nggak terlalu gelap lah ya lumayan terang tapi bukan orang kan cuy cahayanya kalau disini kalau sedar ini jadi lebih putih gitu cuy Oke tuncahaya selera lah ya ada yang suka putih ada yang suka orange gimana kalian kalau kalian lebih suka putih atau orange cuy mari kita lihat kalau kita survival tanpa cahaya cuy lebih terang silder lah ya kalau Zeus ini nggak terlalu terang cuy jadi harus tambahan bawa torch cuy nah harus bawa torch kayak gini cuy Oke tapi keren juga ya buat bikin cinematic anjay Oke mari kita cek neder cuy Oke gue udah di neder dan Oh my god jadi kayak beda gitu loh ya dan cahayanya juga jadi putih gini anjay itunya itu bener-bener buat kayak buat cinematic gitu loh ini dia seder BSL kalau gue tadi salah-salah ngomong dulu Zeus ini tuh BSL cuy bukan Zeus Oke mari kita ke seder selanjutnya cuy Oke mantap Oke seder selanjutnya itu adalah Zeus Renewut cuy Oke untuk warna Tun seder ini menurut gue lebih keren lebih realistis cuman setiap kita gerakin tangannya ini ada blurnya cuy lihat oh my god terus kalau ngezoom ini juga ada blurnya cuy Oh gila mantap untuk refleksi cahaya di airnya ini juga keren lihat mataharinya kita lihat mana mataharinya awannya juga keren cuy realistis banget sumpah Oke mataharinya ini bulat realistis banget dan ada cahaya-cahaya matahari tuh cuy lihat di pinggir-pinggirnya Oke untuk refleksi benda-benda dari atas laut ini juga ada ini ada refleksi dari menara Oke kalau dalam air seperti apa dalam air seperti ini anjir gerak banget airnya ombaknya kayak gede anjir Oke ini dia kalau di dalam air pencahayaannya itu juga orange tapi jadi putih banget loh cacanya sumpah Oke untuk daun-daunnya kita lihat untuk untuk fansnya ngegerak-gerak cuy enggak gerak-gerak tapi di belakang itu ada kayak ada bayangannya gitu oke untuk daun-daunnya ngegerak ketuk Coba kita lihat di pohon Oh kalau di pohon gerak cuy tapi sedikit banget kayak realistis banget anjir loh kok ngegerak tapi present gerak tuh tuh gerak ada gerakan sedikit Nah kalau zoom ada gerakan sedikit let Oke jarang-jarang gitu loh Oke kita lihat ini bayangannya cuma nggak suka pas lagi gerak doang kameranya cuy jadi kayak ada blur blur gitu nih bayangannya sama enggak terlalu tebel sesuai lah ya kalau bayangannya 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 gimana guna Oke kayak seder-seder sebelumnya jadi mengikuti si tekstur daunnya jadi cahayanya cahaya bayangannya itu enggak kotak itu cuy Oke mantap Oke kita lihat airnya air terjun air terjuar mancur keko sebelumnya itu gelap ini kayak burung gitu ya biru-biru burung itu bukan biru abu-abu Oke ini terlalu goyang-goyang menurut gua kalau untuk airnya harusnya terlalu harusnya terlalu gede aja ya 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 ilah hujan Oke kita cek cahaya langsung aja kali ya ngumpung lagi hujan Oke kalau untuk Zeus ini cahayanya itu orange cuy dan wait lihat kalau hujan ada becek-beceknya cuy sumpah ada becek-beceknya ada bayangannya juga Oh my god keren ini realistis banget sumpah Oke kita lihat disini juga lihat ikut ada percikan-percikannya gitu loh kayak hujan beneran Oke anjay sumpah di lautnya juga ada percikan-percikan air hujannya lihat sumpah ini realistis banget sumpah realistis banget oke cahayanya orange dan get terlalu terang menurut gua Oke kita lihat kalau malam ya Oke cuy ini dia kalau lagi malam dan juga ada lagi ada badai nih jadi ada becek-beceknya di tanah-tanahnya di dirtnya Oke mantap dan masih ada hujan-hujannya anjay sumpah realistis banget oke oke sumpah gelap-gelap banget sih kalau buat survival kalau survival ini gelap banget cuy jadi harus ditambah si torchnya Oke ini ini dia torsnya with the orange sumpah dan get terlalu terang ya pas lah segini maya Oke gua suka banget insider yang enggak gua suka cuman pas geraknya ada blur blurnya anjay Oke untuk di village juga cocok ini dia untuk di village cocok cuman kalau misalkan survival tanpa cahaya kegelapan lah ya kemarin kita balik ke village cuy Oke bener cuy kotan patos ini gelap banget coba dan cahaya cahaya bikinnya kuning cuy bukan orange lah ya sumpah kita hilangin dulu hujannya Oke hujannya udah selesai kita lihat airnya udah udah hilang kah pecikan-pecikannya udah hilang cuy Oke ini yang paling realistis yang ini sih sumpah keren Oke ini untuk bulannya loh kok matahari bulat bulannya kotak bintang-bintangnya juga jadi lebih ke bukan warna putih lagi ya lebih ke ungu pink itu Oke awan-awannya masih tipis-tipis gini masih realistis banget sumpah kita cek neder cuy terakhir cuy Oke gue udah neder wadaw sumpah kayaknya ini neder bakal gelap banget kalau enggak ada torch cuy sel bagian sini aja gelap banget ini di sini ada torch nih kalau bagian sini enggak ada torch tapi gelap banget cuy coba kita mining Oke tapi enggak terlalu gelap aja masih bisa kelihatan dan ini dia penampakannya jadi orang sebanget anjay neder nya oke tapi gua suka ini realistis banget kalau lagi hujan aja ya oke cuy itu dia tiga seder yang mungkin kalian harus coba cuy buat device yang kentang kayak gua ini kalian harus coba cuy dan favorit gua ini nomor tiga kalau enggak ada blur blurnya karena ini realistis banget lihat percikan hujan sampai ada anjay oke buat kalian yang suka gua nge showcase showcase seder langsung aja komen di bawah dan untuk kalian yang suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan setelah lagi jangan pernah lupa to infinity and beyond oke guys thank you bye 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 bye